Ya, Jonah, apa saja topik debat yang paling menarik perhatian pada pemenangan nasional di sana, Jonah? Ya, Elisa, menarik sekali. Tadi kami mengikuti debat di mana nonton langsung di Sriwijaya 1 nomor 35, lebih tepatnya di Prabowo Sadi Media Center, di mana kami melihat bagaimana antusiasme para rewan ketika menonton debat. Ada beberapa catatan yang kami lihat cukup penting dan dikatakan menjadi salah satu alasan khusus. Khususnya bagi dari Sadi sendiri untuk mencanangkan beberapa program, seperti dari program pesejahteraan atau mungkin dari program pendidikan, bahkan juga bisa dikatakan seperti ketanaga kerjaan. Seperti salah satu poin adalah bagaimana memberantas pengangguran, di mana dari Sandiaga Uno tadi menekankan adanya menaikkan program OKOC ke tingkat nasional, di mana itu saja akan menekan pengangguran sampai 2 juta, di mana itu saja ini masuk dalam program kerja. Itu saja program kerja ini berkelangsungan sampai 2024. Ada juga beberapa poin penting seperti program kesehatan, di mana tadi Sadiaga Uno menekankan pentingnya menekan angka stunting, di mana angka stunting merupakan salah satu angka yang bisa dibilang cukup besar, khususnya tidak hanya ada di luar Jawa, tapi juga di dalam Jawa. Dan kalau kita lihat, antusiasme dari masyarakat cukup besar, khususnya tidak hanya di aspek kesehatan, tapi juga di aspek pendidikan, di mana aspek pendidikan merupakan salah satu aspek cukup penting, khususnya bagi masyarakat Indonesia, di mana banyak masyarakat Indonesia yang sampai saat ini, di mana pendidikannya masih khususnya di level bawah. Untuk melihat bagaimana aspirasi atau mungkin keinginan dari para relawan, saat ini saya sebersama dengan relawan khususnya dari Prabowo Sandi. Selamat malam Ibu, dengan siapa? Dengan Ibu Feni dari Rampas, relawan aksi mendukung Prabowo Sandi. Ibu Feni ya? Ibu Feni, kan ini cukup menarik ya, tadi terkait dengan acara debat tadi. Apa sih yang menjadi poin khusus Ibu khususnya dari debat ini? Kalau untuk kami pribadi atas nama Rampas juga itu kita memberi semangat untuk Prabowo Sandi untuk periode 2019-2024, khususnya untuk lapangan kerja dan kesehatan untuk periode 2019-2024 dan untuk tenaga kerja dipersediakan rumah juang kerja dari para remaja lulusan SMK. Tadi kan juga disebutkan seperti stunting dan juga beberapa hal medis. Ini kan cukup menarik ya, bahwa kalau kita lihat banyak sekali masyarakat yang masih cukup kesulitan dalam mengakses BPJS. Kalau Ibu melihatnya secara sederhana, seperti apa sih Ibu? Kalau dari tadi pendapat dari Pak Sandi, untuk BPJS itu seperti bisa dihapuskan atau setidaknya untuk tidak ada kartu-kartu lain kecuali KTP. Cukup KTP itu sudah bisa tenaga kerja, kesehatan, dan lain-lain sudah cukup tidak ada kartu-kartu lain. Oke, terima kasih banyak Bu Elisa. Semoga di debat ini. Banyak pencapaian mungkin bisa dilakukan untuk kesempatan ini. Elisa, demikian aspirasi masyarakat khususnya dari Palomar dan Prabowo Sandi di mana mereka menaruh banyak harapan khususnya pada kemenangan. Di mana itu saja banyak harapan tersimpan. Tidak hanya aspek kesejahteraan masyarakat, tapi juga kesehatan. Ini menjadi salah satu poin penting bagi mereka khususnya untuk kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian Elisa. Baik, terima kasih Jonah untuk laporan.